Hai guys, ini aku udah mau take off. Hai Liona, kita udah gak sabar banget nih buat ketemu kamu. Iya, kita udah lama nih nungguin, kangen lagi. Sini ayo kita jalan-jalan cepet. Eh Liona, kamu naik pesawat apa? Ini aku naik super airjet. Oke, kita tunggu dulu. Sampai jumpa di Pontianak ya. Iya, sampai jumpa. Sampai ketemu di Pontianak ya. Hari ini aku mau jalan-jalan ke Pontianak, sekaligus mengunjungi temanku yang tinggal di sana. Perjalanan ini menempuh durasi 1 jam 40 menit dari Bandara Solo langsung ke Pontianak, Kalimantan Barat menggunakan maskapai super airjet yang super nyaman. Akhirnya tiba di Pontianak dan bisa melepas rindu sama mereka. Kami udah lama banget gak ketemu. Sebelum keliling, refresh dulu sambil menikmati kopi tradisional Pontianak. Kota yang terkenal dengan sebutan Kota Seribu Warung Kopi ini memang tercermin dari budaya masyarakatnya yang gemar nyeruput kopi. Aku diajak ke Kopi Asyang, salah satu kopi legend yang berdiri sejak tahun 60-an. Selain rasanya yang enak, pemiliknya bertelanjang dada ketika menyiapkan pesanan pelanggan. Unik banget kan? Perjalanan berlanjut menyusuri Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kami menggunakan kapal wisata yang berangkat dari dermaga kota. Menikmati senja di atas kapal, aku sendiri begitu terkesan dengan semua yang aku lihat. Karena di kota ku berasal, sungainya tidak seramai dan sehidup ini. Sungguh pengalaman yang berbeda. Setelah 30 menit mengarungi Sungai Kapuas, kami berhenti di Tugu Katulistiwa. Pelajaran SD kan? Bahwa lokasi ini dilalui garis Katulistiwa, garis lintang 0 derajat alias Ekuator. Kami juga mengunjungi Istana Kadriah atau Kadriah, salah satu peninggalan Kesultanan Islam yang menjadi cikal bakal berdirinya kota Pontianak. Istana Kadriah bernuansa warna kuning ini mulai dibangun pada abad 17 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri dengan menggunakan kayu belian, masih kokoh sampai sekarang. Setelah melihat Istana Kadriah, aku kembali menyusuri sebuah situs unik. Perjalanan dimulai dengan menyusuri perkampungan layan di daerah pinggir Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya. Dari sana, kami menaiki kapal kecil. Sepoy angin dan pemandangan indah sudah membuatku penasaran. Dan setelah sampai, aku dibuat takjub dengan bangunan klenteng yang berada di tengah laut lepas. Klenteng Xiaowishenthang atau Klenteng Dharma Bhakti ini dibangun oleh para keturunan Tionghoa yang tinggal di pinggir Sungai Kakap pada tahun 70-an, dikarenakan mayoritas penduduk di sana merupakan keturunan Tionghoa dan berprofesi sebagai nelayan dan pedagang. Mereka menggunakan klenteng ini sebagai tempat ibadah di sela-sela menangkap ikan. Wah keren ya! Pontianak salah satu kota yang sangat multi-etnis dan harmonis. Salah satu gereja tertua dan terbesar di Indonesia juga ada di sini, gereja Santo Yusuf. Sudah dibangun pada abad ke-18 dengan gaya arsitektur gotik Nederland. Megah! Tak jauh dari sana terdapat rumah adat Dayak yang disebut rumah Radakeng sekaligus menjadi kunjungan terakhirku di Pontianak. Bangunan yang juga terbuat dari kayu belian ini merupakan rumah adat Dayak terbesar di Indonesia yang difungsikan sebagai tempat pertunjukan seni, pameran kerajinan, dan obyek wisata. Aku juga berkesempatan mengikuti tarian asli suku Dayak lengkap dengan aksesoris adatnya juga loh. Ternyata susah. Maklum, aku kaku, gak bisa nari. Thank you loh guys. Sudah tunjukin aku spot-spot di Kalimantan. Pokoknya Solo sekarang itu udah oke banget guys. Jadi baru itu ada Solo Safari, terus ada Masjid Raya, Sheikh Zayed, ada juga Pracima Twin. Pokoknya kalian semua kalau ke Solo aku bawa ke sana deh. Riona, kita ikut ya. Loh, mau jalan kemana ini? Kami ikut ke Solo ya. Mau ikut? Oh ya boleh. Loh ya yuk, berangkat. Yuk, berangkat. Wah. Kibrand TV Terima kasih.